Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana adakah bakal menceraikan Putri Sarah? Ini jawaban Samsul Yusuf. Pengarah terkenal Samsul Yusuf meminta media bersabar dan menunggu keputusan proses lafaz cerai terhadap Putri Sarah yang bakal dijalani di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan kira-kira jam 9.47 pagi ini. Kita tunggu sahajalah, kita tunggu sahaja. Bagaimana nanti jawabnya ringkas selepas ditanya mengenai prosiding hari ini? Samsul hadir dengan memakai suite dan bersokok hitam itu tidak mahu mengulas segala soalan dari media atau memberi seberang komen mengenai prosiding hari ini. Pengarah matkilau kebangkitan pahlawan itu bagaimanapun sempat menunjukkan rasa prihatin terhadap lebih 30 wartawan yang hadir membuat liputan di Mahkamah Menjelang Syawal tidak lama lagi. Kamu semua tak cuti raya kah? Ditanya beliau. Dipahamkan mereka bakal melalui prosiding hadana selepas proses lafaz cerai yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Terdahulu, Samsul dan Putri Sarah sepatutnya mendengar sebutan keputusan jawatan kuasa pendamai JKP berhubung kes penceraian hari ini. Bagaimanapun JKP terbabit dianggap selesai selepas pertemuan dan perbincangan kata sepakat dibuat mereka, pada 6 April lalu, Samsul hadir bagi sebutan pertama kes nyusus yang difilinya terhadap istri pertamanya Putri Sarah Liana di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur pada 21 Mac lalu. Samsul juga memaklumkan dia redo dengan apa saja keputusan JKP berhubung kes permohonan cerai itu. Terdahulu, pada 24 Mac lalu, proses JKP yang berlangsung di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi membabitkan Samsul dan Putri Sarah difahamkan gagal menemui jalan penyelesaian. Pada 21 Mac lalu, Samsul memfeilkan tuntutan nyusus kepada istrinya, yaitu Putri Sarah Liana, 38 tahun, dengan alasan istrinya itu masih menghubungi bekas kekasihnya yang berstatus suami orang. Samsul memfeilkan tuntutan nyusus tersebut pada Putri Sarah dengan alasan istrinya masih menghubungi bekas kekasih yang berstatus suami orang itu. Alasan lain dikemukakan Samsul atas tuntutan nyusus dibuat termasuk meninggalkan rumah kelamin sejak Oktober 2020, enggan mematuhi notis nyusus dan memfitnanya, memukul serta tidak memberi nafkah. Samsul dan Putri Sarah berkawin pada 8 Mac 2014, dan mereka dikaruniakan dua orang cahaya mata, yaitu Saikul dan Sumaya. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.